Dan kini kita menuju rekan Desta Auvarian langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat siang Desta, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Leni dan juga Laras, Nusantara Menyapa hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi terkait dengan Ibu Kota Nusantara. Di antaranya, tingginya kebutuhan air di kawasan IKN menghadirkan peluang usaha baru. Sejumlah depok air bersih pun bermunculan di sekitar IKN yang membantu memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah ini. Permintaan air bersih di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur masih terbilang tinggi. Selama ini, masyarakat di sekitar kawasan IKN mengandalkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Namun saat ini, keberadaan depok air bersih di kawasan IKN memberikan angin segar bagi masyarakat setempat yang kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih. Salah seorang karyawan depok air bersih, Gunawan, mengatakan saat ini air bersih dari depo telah didistribusikan ke sejumlah lokasi seperti ke proyek pembangunan IKN, tempat usaha, dan masyarakat sekitar. Proses pengolahan air bersih di deponya telah menggunakan proses yang modern dan menghasilkan air bersih yang layak digunakan masyarakat. Itu tergantung dari pesanannya masyarakat juga, Pak. Sebab di sini kan ada yang dari perusahaan juga, ada yang untuk masyarakat biasa juga di sini, Pak. Ya, itu tergantung juga soalnya kan ini pada saat ini kan masih sepi-sepi juga, Pak. Kalau kemarin-kemarin ya Alhamdulillah ramainya itu. Nah, kalau untuk saat ini ya paling yang jalan ada sekitar 4 atau 5 mobil saja, yang mobil tanking, Pak ya. Selain membantu pemenuhan kebutuhan air bersih, usaha depo air bersih juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat karena hadir sebagai sebuah peluang usaha baru yang cukup menjanjikan.